yaitu rambut, kuku, perhatikan sangat banyak dalam diri kita itu tidak kita kagumi, kita sepelekan hanya hal yang lumrah akan tetapi di luar sana ketika kita melihat keris ini bergoyang itu sudah dianggap satu kehebatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dua episode yang lalu saya menguraikan tentang hodam leluhur dan beberapa hodam-hodam lainnya yang terkait dengan seseorang yang didampingi oleh hodam-hodam tersebut dan kali ini saya mau menjelaskan sedikit apa yang saya ketahui tentang hodam isian nah ini ada hodam isian yang pertama hodam leluhur yang sudah saya jelaskan lalu ada hodam amalan atau hodam perewangan yaitu hodam yang didapat oleh diri kita sendiri dari amalan-amalan yang kita lakukan lalu ada juga hodam isian hodam isian ini termasuk hodam yang diciptakan oleh kita di mana orang tersebut bisa men-transfer atau memberikan satu energi ke satu benda atau ke orang yang membutuhkannya tetapi orang-orang seperti ini biasanya memang sudah mempunyai pengalaman yang sangat panjang dan mempunyai keilmuan-keilmuan kanuragan yang mumpuni tidak hanya sekedar mengalirkan energinya secara praktis jadi memang perlu tahapan-tahapan yang sangat banyak untuk men-transfer satu energi ke satu benda hingga ke orang yang membutuhkan jadi bagi teman-teman yang ingin secara instan untuk mempunyai satu energi yang di luar kendali kita itu bisa diisi oleh orang-orang yang memang sudah mumpuni dan dapat dipercaya akan tetapi kembali lagi kepada diri kita masing-masing bahwa semua kekuatan yang ada di luar kita itu tidak ada apa-apanya dibanding kekuatan yang ada dalam diri kita sendiri karena yang ada dalam diri kita sendiri murni langsung karunia dari Allah SWT kalau yang di luar diri kita itu bisa menjadi satu pengetahuan dan juga bisa menjadi satu bonus lah tarulah bonus, energi-energi yang bisa kita dapatkan dari alam semesta nah hodam isian ini biasanya memang dilakukan atau yang mempunyai hodam isian ini adalah orang-orang yang sudah bisa memahami tentang beberapa hodam-hodam yang saya sebutkan sebelumnya yaitu dia memang sudah menyatu dengan hodam leluhurnya dia sudah bersatu dengan hodam perewangannya sudah menyatu dengan hodam amalannya sehingga memang kesehariannya itu lebih cenderung ke hal-hal yang seperti itu misalkan dia seorang praktisi spiritual praktisi supranatural atau lasim disebut sebagai paranormal atau bahkan bah dukun itu biasanya orang-orang yang secara khusus mempunyai pendalaman tentang hodam-hodam dan energi-energi di sekitar kita akan tetapi tidak semuanya murni bisa melakukan hal seperti itu jadi jangan mudah percaya juga karena memang di luar sana adalah mungkin oknum-oknum yang merasa bisa dan akhirnya bisa menjadikan yang hanya sedikit diketahui tetapi sudah menjadi ladang untuk membuat orang-orang itu percaya dengan apa yang dilakukannya jadi memang ya tetap kembali kepada diri kita masing-masing hodam isian ini biasanya lebih cenderung dan lebih pas untuk sebuah benda atau pusaka hodam isian ini bersemayam di benda-benda pusaka seperti kris, tombak, dan pusaka-pusaka lainnya nah pastinya benda pusaka ini adalah satu benda yang dibuat oleh seseorang ya contohnya kris ya kris kris seperti ini ini dibuat oleh empu-empu di jaman dulu gitu ya wangi sekali ini ini kris biasa disebut dengan nama Nogososro ya nah biasanya benda-benda pusaka seperti ini memang mempunyai tuah-tuah tertentu yang sudah diisi oleh empunya jadi kalau kita mau mengisi sesuatu benda atau memberikan aliran energi kepada orang lain tentunya orang itu sudah harus menjadi empu nah benda-benda seperti ini benda pusaka kris tombak dan lain sebagainya itu dibuat oleh seorang empu yang memang punya pengalaman bukan hanya dalam membentuk benda yang berkekuatan magis tetapi beliau-beliau itu mempunyai kanuragan-kanuragan dan ketika mau membentuk pusaka menciptakan sebuah karya seni yang bernama pusaka ini beliau-beliau itu terlebih dahulu ritual dan memberikan satu upacara khusus untuk menjadikan satu karyanya ini mempunyai daya magis dan kekuatan yang di luar nalar manusia dia bisa mengirimkan ke benda itu energi yang menjadi energi kesaktian sehingga siapapun yang memegang pusaka tersebut menjadi tidak tersentuh oleh benda-benda tajam misalkan seperti itu nah jadi kalau ada orang-orang yang tiba-tiba mengisi sebuah kris gitu dia punya kris atau beli kris gitu ya tarulah kris ini kosong tidak punya daya magis dan ada orang yang meminta tolong atau memberikan jasa untuk membuat krisnya mempunyai satu energi yang atau bisa disebut pusakannya punya hodam gitu itu juga saya rasa jangan terlalu yakin 100% karena memang harusnya yang mengisi daya energi kekuatan magis pada sebuah karya itu ya seorang pekaryanya sendiri yaitu empuknya sendiri kalau tiba-tiba kita punya barang ini terus diisi nah itu berarti sangat minim sekali energi yang dia kirimkan karena hanya mentransfer energi dengan dia tidak pernah tahu kris itu terbuat dari medianya apakah dari batu andesit atau batu meteor atau besi-besi lain yang dimix menjadi satu kesatuan sehingga kris itu menjadi satu pamor yang luar biasa ya bedanya disitu seorang empuk itu akan paham sekali dengan apa yang dia ciptakan tetapi apabila ada seorang yang tiba-tiba ini sudah saya isi dengan kekuatan ini itu ya saya rasa kita boleh yakin tapi jangan diyakini 100% karena akan lebih yakin kalau kekuatan yang sesungguhnya itu ada pada si pencipta tersebut seperti saya punya lukisan ini maka saya akan sangat paham bagaimana saya menciptakan lukisan ini medianya apa terus pewarnaannya seperti apa saya paham betul jadi lukisan itu bener mempunyai energi itu dari diri saya sendiri yang menuangkan totalitas ke dalam satu karya jadi semua lukisan lukisan saya ini saya bisa menceritakan karena saya mengalami langsung saya membuatnya langsung nah tapi bisa jadi sebuah karya itu menarik energi lain di luar karya yang kita punya ya contohnya lukisan lukisan ini sudah menjadi satu karya yang utuh dan saya memberikan satu energi ke lukisan ini karena pada saat membuatnya itu tidak cukup sehari dua hari tapi mencari idunya dulu mencari maknanya dulu maka disitu auranya ketika orang melihat itu seolah-olah lukisan itu hidup nah itu hidupnya di lukisan seperti itu nah bahkan nanti ketika lukisan ini sudah terpajang beberapa tahun atau mungkin lukisan ini menjadi satu koleksi tersendiri yang disakralkan itu akan lebih mengundang energi-energi di ruangan tersebut atau di luar ruangan yang lain menarik energi-energi positif sehingga aura lukisan itu akan lebih hidup kembali makanya ada banyak lukisan-lukisan yang dibilang lukisannya hidup ada yang bilang wah lukisannya keluar dari gambarnya itu keluar dari lukisan itu ada yang bilang matanya berkedip ada yang bilang seolah menengok dan kemanapun kita memandang dia itu juga memandang kita itu sebuah satu energi yang dituangkan oleh seorang lukisnya sendiri sebagai daya magis yang dianggap hidup yang mempunyai ruh ruh dalam lukisan dalam satu karya benda itu tidak sama dengan ruh kehidupan yang ada pada diri manusia karena pada dasarnya semua benda semua yang ada di sekitar kita itu hidup hanya hidupnya itu jangan disamakan dengan kehidupan seperti manusia dia punya mulut dia punya mata mereka berbicara tapi bicaranya hanya batin kita yang paham bahkan satu benda pusaka keris ini pun tanpa disadari karena dia punya kekuatan magis kadang dia bisa bergoyang goyang sendiri atau mungkin kalian juga punya koleksi koleksi benda peninggalan dari poro leluhur kita itu disimpan di mana di lemari atau di satu tempat itu kadang-kadang bunyi kotak-kotak kotak-kotak ada ya atau mungkin pernah melihat kerisnya itu terbang lepas jauh lalu balik lagi banyak hal-hal terjadi seperti itu itu hanya fenomena bahwa satu benda walaupun dianggap benda mati tapi ternyata dia punya energi-energi yang kadang kita merasa lebih rendah rendah dari benda tersebut padahal kitalah yang lebih tinggi dari benda tersebut tetapi karena kita tidak terbiasa melihat hal-hal fenomena seperti itu misalkan penarikan barang dari alam gaib terus bisa muncul sebuah benda nah itu kita akan sangat kagum karena itu di luar alam kesadaran manusia jadi ketika melihat hal kayak gitu kita akan sangat kagum dan merasa itu hebat luar biasa padahal ada hal-hal yang menakjubkan lain pada dalam diri kita yang kita sendiri kadang meremehkan gitu contohnya rambut yang mudahnya ini rambut rambut ini dia hidup tapi tidak punya rasa bayangin kalau rambut kita itu dikasih rasa sama Allah satu helai kita tarik itu akan sakit luar biasa jangankan dipotong kita jambak aja mungkin sakitnya luar biasa si rambut tetapi rambut ini kita potong kita gunting gunting berapa kali kita gak punya rasa dan rambut ini jumlahnya gak terhitung bagaimana seandainya Allah memberi rasa pada rambut ini dalam satu helai kali berjuta-juta rambut bagaimana rasa sakitnya ketika dipotong itu kan sama aja memutilasi diri kita sendiri kalau dikasih rasa padahal sama-sama hidup dan ada pada diri kita kulit hidup dicubit pun sakit tapi ada beberapa organ tubuh kita yang sakti mandraguna dia hidup tapi tanpa rasa yaitu rambut kuku perhatikan sangat banyak dalam diri kita itu tidak kita kagumi kita sepelekan hanya hal yang lumrah akan tetapi di luar sana ketika kita melihat kris ini bergoyang itu sudah dianggap satu kehebatan nah itulah kembali ke diri kita masing-masing itu agar supaya paham bahwa apapun energi yang di sekitaran kita apalagi hanya isian dari manusia juga maka jauh lebih hebat enerjimu wassalamualaikum selamat menikmati